Yeah Assalamualaikum Wr Wb Stasiun Merapi Yang ada di jalur kereta api Antara Lahat Muara Enim Dan disini Ada kereta batubara Jadi memang Sumatera Selatan ini Banyak sekali tempat-tempat penghasil batubara Salah satunya yang ada di belakang saya ini Kita akan coba liput ya Rame nih ada yang sedang stabling tuh Nah kawan di depan saya Ini ada stasiun Merapi Jadi stasiun Merapi ini kalau tidak salah baru ya kawan Nah ini stasiunnya Bangunannya tidak terlalu besar Dan memang disini Ada batubara swasta ya Nih Sedang stabling disini nih Kereta batubaranya Ini dimuat Lagi Pengisian ke atas kereta Nah lokomotifnya adalah 202 Dan yang menjadi Daya tarik bagi saya Untuk meliput disini itu Ingin tahu cara memasang Eee Gerbong ini Yang terisi batubara ke atas Yang terisi batubara ke atas Gerbong datar gitu Nih 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 Kerennya kelihatan ya Atau alat beratnya ini kelihatan tuh Caranya begitu Tapi nanti kita akan coba terbangkan drone Jadi video ini video pendek saja ya Pada inti nama Supaya teman-teman tahu Kayak gini loh Gitu ya Ini masih standby disini Dan kereta ini akan diberangkatkan nanti Ketika Gerbong datarnya sudah terisi Oleh batubara full Nah ini nih Masih Dalam tahap Muat batubara Ke atas gerbong datar Suara 202 enak banget nih ya Dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem Keren, 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 keren Langsung saja lah Kita terbangkan drone-nya ya Untuk melihat Proses muat batubara Ke atas gerbong datar Oke Langsung saja Kita terbangkan drone-nya Stasiun kereta api Merapi Dengan lokomotif CC202 202 double lokomotif persiapan menarik batu bara isian kalau enggak salah ini nama keretanya bara merapi ya tujuan air stasiun simpang kalau salah diralat aja maklum saya bukan orang sini stasiun merapi kita menerbangkan drone jauh dan tinggi supaya aman dan memperlihatkan kepada teman-teman bahwasannya seperti inilah aktivitas muat batu bara batu bara ini fungsinya buat apa sih Oh banyak sekali atau batu bara maya batu bara ini biasa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap itu yang paling banyak digunakan ya ah sedikit lagi ini jadi truk-truk itu mengangkut batu bara nah nanti diangkat dipindahkan oleh alat berat ke atas gerbong datar nah ini unik dan ini sebagai pengetahuan untuk kita semua terutama untuk para pecinta kereta api seperti apa sih cara muat batu bara nah ada yang manual seperti ini ada juga yang modern dan canggih seperti yang ada di PT BA ini adalah batu bara swasta ya tuh lihat caranya lihat mobil tersebut ya sejenis juga porklip dikitunya temennya tuh lihat unik video ini video pendek saja memperlihatkan pada teman-teman semua bahwasannya seperti inilah aktivitas yang ada di stasiun merapi Kabupaten Lahat Sumatera Selatan tinggali jalan atan lebih kahideng gitu ya tete batu bara nah hungkulnya tilas batu bara tuh lihat jadi kayak gitu doang si truknya balik lagi diangkat itu dari truk disimpan di sini nah saya kira diisi di ecer jika batu balasnya ternyata tidak nah ini pengetahuan baru untuk kita semua lihat nih truk ini nih tuh ini kalau muat batu bara full kayak gini ini berapa jam ya isiannya tuh lihat kawan truknya balik lagi ngambil lagi batu bara ternyata seperti itu ya caranya biar kita semua tahu gitu oke 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 mantep sih caranya diangkat diangkat jika gitu ya truknya langsung pindah posisi dan balik lagi untuk mengambil batu bara oke cepat juga ya hitungannya ini ada yang tahu berapa gerbong ini sampai 60 enggak atau 40 50 gitu kan jujur kalau saya itu belum nyensu sih males juga ngitungnya ya batu bara ini diangkut dari Kabupaten Lahat Sumatera Selatan menuju ke Palembang menggunakan transportasi kereta api memang lebih aman nyaman dan efisien dibanding pakai truk coba bayangin kalau angkut batu bara pakai truk satu persatu ya uh lama Mening pakai kereta langsung lihat tuh seperti inilah ternyata aktivitasnya memang Sumatera Selatan ini surganya batu bara banyak sekali ya terutama di daerah Lahat Muara Enim banyak sekali batu baranya selain di Sumatera Sumatera Selatan dulu ada juga di Padang ya Ombilin dulu ada juga batu bara yang diangkut oleh kereta gelas itu yang pertama kali di daerah sawah Lunto tapi sekarang sudah tidak ada ya sekarang yang masih banyak adalah di Sumatera Selatan semoga cadangan batu baranya masih banyak dan masih kita pantau sampai tahun berapa nih cadangan batu bara ini ya karena batu bara ini termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui jadi pembentukannya itu lama saya rasa cukup hunting kereta apinya yang penting memperlihatkan pada teman-teman semua bahwasannya ini dia stasiun kereta api Merapi ya stasiun baru kalau nggak salah ini dibangunnya kapan tuh dibangun ini untuk angkutan batu bara gitu luar biasa memang stasiun yang satu ini dulu Abah Nanang waktu dinas di Sumatera sering nih sering narik batu bara dari stasiun Merapi ini Terima kasih yang sudah nonton video saya kurang lebihnya mohon maaf mohon maaf jika videonya kurang maksimal kapan-kapan kita kunjungi lagi stasiun Merapi di Pretiga Palembang Kabupaten Lahat Sumatera Selatan Haturnuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh